Apa hukumnya orang muslim memelihara anjing? Mengapa bertakbir sebelum baca wadduha? La ilaha illallahuallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Kenapa bertakbir sebelum baca wadduha? Karena surat adduha turunnya lama, gak turun Datang malaikat Jibril Kenapa engkau lama datang bawa wahyu Jibril? Karena rupanya di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing Datang khaulah membawa gagang sapu Terasa anak anjing mati dikeluarkan Barulah turun malaikat Jibril Kami tidak masuk ke dalam rumah Kalau di dalam rumah itu ada anjing Pertama, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat Malaikat maut melepuh Dua Kenapa? Mana ke tanah kalban siapa yang memelihara anjing? Maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz 7 km panjangnya Tingginya tinggi sekali Pergilah ke Madinah melihat Bukit Uhud Dikasih lampu cahaya oleh pemerintah Arab Saudi Sehingga tengah malam nampak memerah Itu kenapa? Supaya orang tahu Sebesar Bukit Uhud Amalmu dikurangi tiap hari Amalmu dikurangi tiap hari sebesar Bukit Uhud Sedangkan amalmu setiap hari sebesar Bisul Yang dikurangi sebesar Bukit Uhud Jadi tiap hari Min, 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 min Oleh sebab itu pulang dari sini Lepaskanlah anjing-anjingmu Itu Pak Ustadz Ashabul Kahfi Itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW Itu ceritanya bukan nyuruh miara anjing Itu menceritakan walaupun seekor anjing Kalau mengabdi kepada ulama Tetap disebutkan Allah Informasinya tidak penting Seekor anjing menjulurkan kakinya depan Di depan pintu gua Untuk apa Allah ceritakan itu? Allah mau kasih tahu pelajaran Hai orang beriman Walaupun seekor anjing Kalau menjaga ulama Tetap diceritakan Allah dalam Al-Quran Bukan hai orang beriman Peliharalah anjing